musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga tetap sehat dan bahagia dan kembali dengan saya di bismillah channel di kesempatan ini saya ingin berbagi resep masakan yaitu tentang daging sapi debu atau daging apa saja karena sebentar lagi kita akan merayakan idul adha dan semoga saja video ini bermanfaat oke selamat menonton pertama kita siapkan dulu dagingnya disini saya menggunakan 1 kg daging daging sapi yang sudah dipotong-potong seperti ini dan dipotong berlawanan dengan seratnya jadi jangan searah dengan serat karena itu akan membuat daging itu menjadi lama matangnya kemudian bumbunya ada bawang merah, bawang putih dan juga kemiri ketumbar laos dan juga daun salam untuk selanjutnya kita rebus dulu dagingnya sebentar ya atau setengah matang kemudian kita gebuk-gebuk daging tersebut ya sampai gepeng begini jangan terlalu gepeng ya asal aja sih sebenarnya ya dan juga bumbunya sudah siapkan ya sudah dihaluskan ini dia tinggal kita nanti menggorengnya dan sekarang kita goreng bumbunya sampai matang ya sampai beraroma marim pokoknya sampai benar-benar matang supaya nanti rasanya juga akan lebih enak asyik asyik nah kalau sudah matang bumbunya kita akan tambahkan air secukupnya dulu ya selanjutnya kita masukkan daging yang sudah kita gebuk-gebuk tadi ke dalamnya kemudian daun salam laos dan juga gula aren atau gula merah garam secukupnya dan juga kaldu bubuk atau penyedap rasa dan terima kasih untuk yang sudah memilih dan mengklik video ini semoga saja video ini bermanfaat dan juga memberikan inspirasi terutama untuk ibu-ibu karena hari sebentar lagi kita akan merayakan idul ada bersama ya dan juga untuk yang terus mendukung channel ini semoga saja apa yang sudah diberikan itu sangat bermanfaat untuk saya tentunya oke kita akan membiarkan daging ini sampai mendidih sampai airnya berkurang untuk kemudian kita akan tambahkan lagi bila perlu ya bila dirasa daging itu berlemput kita bisa menambahkan air lagi secukupnya nah ini airnya tadi sudah berkurang ya jadi kita tambahkan santan ya saya tadi lupa untuk menyebutkan santan kita tambahkan santan kental secukupnya kemudian kita akan menutupnya lagi oh ya di dalam masakan itu tadi dicemplungkan sebuah garpu ya atau juga mungkin sendok katanya sih biar cepat empuk ya tapi saya sendiri juga kurang tahu sih apa korelasinya antara sendok dan daging ya jadi yang tahu silahkan tinggalkan di kolom komentar ya ya mungkin itu adalah sebagai salah satu ilmu pengetahuan ya ya teman semua saya akan terus memasak daging ini sampai matang ya pokoknya ditonton terus sampai video ini selesai semoga saja itu ada manfaatnya ya ya kita tutup kembali dan kita akan menunggu sampai dia airnya berkurang nah ini sudah berkurang dan juga dagingnya sudah empuk ya dan saatnya kita akan menggorengnya untuk kita sajikan ketika kita makan atau piknik ya kebetulan kami akan piknik jadi membuah nasi dari rumah ya biar lebih sehat dan juga hemat dan kalau kita juga mau mengkonsumsi kuahnya itu tidak harus terlalu kering ya karena kuahnya juga cukup gurih dan juga enak karena bumbunya itu kan seperti bumbu baceng itu ya jadi pokoknya silahkan dicoba nanti kapan-kapan ya siapa tahu cocok dengan lidah teman-teman semua oke dan saatnya kita menggoreng ya menggorengnya itu sebentar aja yang penting sudah tidak basah ya nah ini sudah selesai menggorengnya nanti ditambahkan dengan dengan apa itu namanya buncis goreng dan juga sambal dadaan ya kalau ini akan sangat enak sekali ditambah nasi yang dibungkus dengan daun itu akan menimbulkan aroma yang khas dari daun tersebut dan juga menambah kenikmata oke teman-teman semua itu saja video saya hari ini semoga saja video ini bermanfaat jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan juga komen serta subscribe dan juga terima kasih sekali lagi sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia selamat menikmati